Intro Peluang PSM Makassar Akhiri putaran pertama Liga 1-2023-2024 Di puncak klasmen terbilang tipis Pasalnya PSM Makassar Berada di tingkat 9 klasmen Dengan 18 poin Selisih 9 poin dengan sang pemuncak klasmen Madura United dengan 27 poin Sementara pertandingan putaran pertama Menyesahkan 4 laga Paling maksimal PSM Makassar Bisa akhiri putaran pertama Di 3 klasmen Sebab hanya berjarak 4 poin Dengan peringkat 3 Rans Nusantara Peringkat tersebut bisa diperoleh Anak asu Bernardo Tavares dengan catatan Bisa menyapu bersih 4 laga Dengan kemenangan sehingga mendapat 12 poin Dengan begitu MR Fan CS mengoleksi 30 poin 4 lawan kedepan PSM Makassar Adalah PSIS Marang Madura United Arema FC Dan Rans Nusantara Peluang tersebut terbuka lebar Karena tim papan atas Hingga papan tengah Akan saling bertemu Tentu jika para pesaing tim Berjuluk Laskar Finisi hanya bermain imbang Akan melanggengkan mereka Ketiga besar PSM Makassar bersaing ketat Dengan PSIS Marang Persib Bandung Dan Persebay Surabaya Yang mengoleksi 21 poin Lalu Barito Putra Dengan 20 poin Disusul Persi Jakarta Bali United Persis Solo Dan PSS Leman Yang memiliki poin Sama dengan PSM Makassar Yakni 18 poin Namun jika PSM Makassar Yang meraih hasil seri Dan kalah Maka posisi Laskar Finisi terancam Turun di papan bawah Kelasman Lantaran PSM Makassar Hanya berjarak 3 poin Dengan peringkat 14 Kelasman Persib ke diri Bagi juara bertahan Liga 1 ini Empat laga ke depan Tidaklah mudah Mereka benar-benar Harus bisa membagi fokus Pelatih PSM Makassar Bernard Dota Vares Tak ambil pusing Permasahan ini Jero taktik berkebangsaan Portugal ini Menilai momen sulit Akan membuat timnya Semakin kuat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton